selamat datang di channelnya Excellent Computer Semarang pada kesempatan kali ini kita akan review laptop ASUS yang dimana laptop ini cocok banget untuk sekolah ataupun mahasiswa laptopnya adalah ASUS A1400E maksud saja kita ambil barangnya lalu kita unboxing ini dia kardus dari laptop tersebut disini kalian mendapatkan backpack tas sangklong, bisa digunakan untuk sekolah maupun kuliah disini ada laptopnya oke langsung kita buka disini kalian ada charger nya untuk outputnya itu 19,0V dan 2,37A nah disini ada extension SATA yang bisa digunakan untuk harddisk maupun SSD berukuran 2,5 inch jadi nanti bisa ditambahkan di laptopnya ini nah disini dibelakangnya juga ada tata cara pemasangannya dan di sebelahnya disini ada kartu garansinya ini juga manual booknya dan juga garansi oke ini adalah laptop ASUS VivoBook A1400E nah disini untuk desainnya juga cukup minimalis dan cukup kekinian di belakang ini juga terlihat kesannya mewah karena kayak terlihat aluminium padahal ini menggunakan plastik ya bayangnya nah disini untuk warnanya transparent silver kemudian disini juga desain keyboardnya juga sudah silver untuk port apa saja yang tersedia di laptop ASUS A1400E ini yang pertama di bagian sebelah kanan ini ada port Kensington Lock kemudian ada 2 port USB kemudian port audio jack dan disini ada indikator power dan juga indikator Rdisk untuk yang bagian sebelah kiri disini ada port power kemudian ada port USB Type-C terus kemudian ada port HDMI dan juga port USB nah laptop ini juga dibekali dengan aplikasi MyISUS nah jadi aplikasi MyISUS ini adalah gunanya untuk mengontrol laptop ini dalam satu aplikasi yaitu namanya MyISUS tadi nah jadi untuk masuk aplikasi MyISUS ini disini juga ada tombol dedicatednya yaitu menggunakan tombol F12 kita tekan nah langsung masuk ke aplikasi MyISUS nya nah jadi apa yang bisa kita kontrol dari aplikasi MyISUS ini yang pertama disini ada baterai health nya kita bisa mengatur fan profile nya yang dimana kita bisa mengatur kecepatan fan nya terus kemudian disini ada AI Noise Cancelling Microphone nah disini bisa membuat suara asli kita itu jauh lebih jernih saat zoom meeting atau melakukan meeting online kemudian disini ada AI Noise Cancelling Speaker ya jadi untuk suaranya bisa jauh lebih jernih menggunakan AI Noise Cancelling ini dan disini ada Splendid dimana kita bisa mengatur warna dari layar laptop ini mulai dari normal pivot, manual terus dan juga disini dibekali dengan eye care nah disini ada fitur True to Live yang dimana ini bisa otomatis saat kita melihat film atau melihat video maka kualitasnya akan menjadi lebih baik nah disini ada Link to MyASUS yang dimana kita bisa send and receive melalui aplikasi MyASUS ini misalkan kita ingin memindah data dari HP ke laptop itu bisa menggunakan Link to MyASUS ini kalian harus mendownload aplikasi MyASUS kemudian disini ada communication dimana kalian bisa mengangkat telepon melalui laptop ini atau sebaliknya kemudian ada remote access kalian bisa mengakses laptop ini menggunakan HP sharing camera nah jadi sharing camera ini kalian ketika misalkan masih zoom meeting terus kamera di laptopnya kurang jernih kalian bisa menggunakan kamera HP sebagai webcam disini kita juga sudah tes speed SSD nya dengan rate di angka 3283 dan untuk rate nya 1292 nah jadi bagi kalian yang merasa kurang untuk penyimpanannya kalian bisa menambahkan storage lagi maupun hard disk ataupun SSD yang sudah saya jelaskan di awal tadi menggunakan extension SATA 2,5 inch disini kita juga ngecek CPU nya dengan aplikasi SIMBENGE R23 yang terbaru nah disini untuk multi core nya kita mendapatkan angka 2315 nah kemudian untuk single core nya ini kita mendapatkan 854 nah untuk laptop ini juga dibekali dengan kamera privacy shutter di mana kita bisa menonaktifkan kamera nya nah untuk menonaktifkan kita tekan tombol F10 maka kamera nya akan off kemudian untuk menyalakan silahkan tekan tombol F10 lagi nah seperti itu nah ngomong-ngomong soal prosesor dari laptop ini laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3 dengan generasi ke-11 dan kemudian untuk storage nya ini menggunakan SSD M2 NVMe dengan kapasitas 256GB dan kemudian untuk RAM nya itu sebesar 4GB on board dan ini juga bisa di upgrade lagi terus untuk grafik kart nya ini masih menggunakan Intel UHD grafik untuk speaker dari laptop ini posisinya ada di bawah bagian kanan dan kiri kemudian untuk keyboard yang ada di laptop ini itu juga sudah dibekali dengan backlit keyboard dengan tekan tombol F7 ini untuk mengatur kecerahan dari backlit keyboard nya ini terus laptop ini juga sudah dibekali dengan fingerprint untuk keamanan dari laptop nya ini jadi jika kalian membeli laptop ini sudah dibekali operasi sistem Windows 11 dan juga Microsoft Office Home and Student 2021 oke untuk kesimpulan dari laptop ini dengan spesifikasi yang cukup dan kemudian fitur-fitur yang cukup banyak dan dengan harga yang cukup lumayan oke nah ini adalah laptop yang sangat cocok untuk mahasiswa pelajar belajar desain ataupun bisa digunakan untuk kantoran dan kemudian untuk gaming pun juga ini bisa dilakukan tapi dengan game-game yang ringan saja jadi jika kalian ingin membeli laptop ini silahkan datang ke Excellent Computer Semarang maupun Salatiga atau bisa kalian hubungi nomor di bawah ini